DPRD Tanjung Pinang Ia pun menilai hal itu menunjukkan ketidakcakapan tim anggaran pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan DPRD kota Tanjung Pinang. Fatir menyarankan agar Pemko Tanjung Pinang dapat fokus pada APBD murni 2022 mendatang. Pemko diharapkan mampu menempatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, lebih fokus pada tiga tadi. Karena COVID-19 belum hilang, kami masih memfokuskan untuk pemulihan ekonomi, jaringan pengaman sosial, dan program-program itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebelumnya, DPRD telah menolak APBD perubahan Pemkot Tanjung Pinang senilai 1,8 triliun rupiah. Lantaran tidak terjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang mengenai APBDP kota Tanjung Pinang. DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan. DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang. DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang.